Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini Rina mau memberikan tutorial gimana caranya kita mau mencairkan bonus 2 plus 1 di One More International oke langkah pertama kita harus klik dulu garis 3 di pojok atas untuk ini ya mengecek benar atau tidaknya akun yang mau kita cairkan bonusnya nah kebetulan Rina mau mencairkan bonus 2 plus 1 punya Pak Gunawan oke setelah masuk di akunnya Pak Gunawan langkah selanjutnya kita scroll ke bawah dan kita klik purchase disini ada 2 pilihan yaitu new order dan my order kita klik new order kemudian tampilannya seperti ini kita scroll ke atas kayak gitu bakal ketemu tulisan 2 plus 1 itu menandakan bahwasannya Pak Gunawan ada bonusnya 2 plus 1 oke kita centang kita klik ya yang ada ini gambarnya centang oke selanjutnya kita klik next nah kemudian tampilannya akan ada seperti ini tulisan promotion nah kita centang kita klik kemudian next nah kebetulan tadi saya sudah konfirmasi ke pak gun bahwasannya Mendapatkan bonus 2 plus 1 Dan beliau mau Mengambil B12 Oke kita scroll Kita klik B12 1 Dan pak gunawan tadi Juga konfirmasi minta dikamin Nah klik 1 Jadi dapat 2 produk Nah bonus 2 plus 1 ini Senilai 1.152.000 Jadi Bisa diminta dikamin 1 Dan B12 1 Langkah selanjutnya Kita scroll ke bawah Nah ini Kita klik next Kemudian ada tampilan seperti ini Ini adalah orderan kita Yaitu B12 dikamin 1 Oke kemudian ada kotak 2 Ini kita klik Kayak gitu Bakal muncul centang Oke kemudian kita klik DHL cargo Nah diklik gitu ya Bentar Nah kalau sudah begini Kita scroll lagi Kita klik complete purchase Nah kayak gitu Kemudian tampilan selanjutnya Seperti ini Kita klik yang promotion Kayak gitu ya Nah disini ada tulisan order Your 2 plus 1 bonus Kayak gitu ya Kita scroll lagi Dan kita klik Complete purchase Nah Ini setelah itu Kita scroll lagi Nah Ini ada detikannya Ini menandakan Kalau orderan kita Sudah Ini ya Sudah diproses ya Langkah selanjutnya Yaitu kita klik Titik 3 tadi Kemudian kita klik Purchase Kemudian kita klik My order Nah ini dia Setelah Ada tulisan my order Kayak gini Ini kita screenshot Nah setelah di screenshot Kita bisa mengirimkan Ini ya Barcode nya ini Ke customer service Untuk di Tindak lanjuti Untuk dikirim Ke alamat kita Kayak gitu ya Oke Sampai disini Sudah Paham ya Oke Ini sudah bisa Dikembalikan lagi Kayak gitu ya Oke Gitu aja Tutorial dari Rina Uliana Semoga bermanfaat Kayak gitu ya guys ya Selamat beraktifitas Assalamualaikum